tat 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 tit 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 wüis hallo teman teman kembali lagi dengan gw Thomas Rico di generator gw Ricocucing and welcome back di Ragnarok Grafindo Indonesia di video kali ini gw pengen kasih tau kalian gimana caranya buat Blue Potion tapi kita denger denger kyknya udah mau WOM poleh ya guys jadi Blue Potion itu gunanya adalah Satu, bisa dipake buat Isi mana guys, sama kayak video gue yang kemarin Bikin Grab Juice, kalo kalian nonton Sekarang bikin Blue Potion Atau White Potion Pokoknya Potion lah namanya ya kan Fungsinya adalah saat OE Kalian gak perlu pusing-pusing Pas mana kalian abis, kalian bisa langsung pencet Terus mana lo keisi gitu langsung ya kan Selain lo pake Honey Atau banyak, sebenernya banyak item yang bisa ngisi HP Tapi Ya, Blue Pot ini termasuk ngisinya itu cukup gede guys Sekali pencet itu bisa ngisi berapa Gue juga belum tau nih, sekarang gue pengen nyoba Kas tau kalian gimana cara buatnya Oke, yang pertama kalian harus Siapin bahannya dulu guys Masa gak ada bahannya Nah disini gue udah coba buat nih satu Tapi belum gue pake guys, gini Bahannya adalah kalo Blue Potion Mungkin sebanyakan dari kalian itu Maunya Blue Potion ya, karena Sangat kepake banget, apalagi nanti Bentar lagi udah WOE Oh iya, kalian jangan lupa buat vote jam WOE Menurut kalian jam berapa yang bagus Kalo gue vote jam 8 mulainya Soalnya kalo jam 6 itu kasihan Orang yang lagi sholat ya kan And ya, kembali kita ke topik Ya, kalian disini nyiapin Blue Herb dulu Abis itu kalian jangan lupa nyiapin empty bottle guys Jadi kalo kalian mau empty bottle Lebih baik kalian simpen Jangan dijualin Ini berguna banget Oke Blue Herb sekali lagi sama empty bottle Bang, Blue Herb carinya dimana? Ya, kalo kalian yang gak usah ribet nyarinya Itu kalian dapet dari Poison Spore Atau lawan Spore Itu kadang-kadang dia ngedropin Blue Herb Ya kalo White Herb kalian tau lah ya Yang udah ngehandi kuya Tinggal ngambil-ngambil doang Ya gak? Oke Nah, disini ada empty bottle Jadi setiap pengisian 1 Blue Pot Itu pake 2 Blue Herb sama 1 empty bottle guys Jadi 2 banding 1 Ingat, 2 banding 1 Jadi kalo kalian bawa 1-1 itu gak bisa guys Oke Yuk kita coba buat Pertama kalian harus udah ke Alberta Nah, udah sampe di Alberta Kalian keliat di map gua Kita ke tempat berubah job merchant Tapi menurut gua buat pot ini lebih mudah daripada buat Jus guys Kalo kalian tau ya guys Nah, kalian masuk ke tempat berubah job merchant Mungkin sebagian dari kalian ada yang udah punya merchant ya kan? Oke, kita masuk ke sini Oh, masih banyak novice, kesian Oke, kita langsung masuk ke sebelah kanan guys Nah NPC-nya adalah Si kakek apoteker Ingat nih, kakek apoteker nih Sebenernya gampang banget deh pokoknya buatnya Gak perlu quest Kalian tinggal ngomong ke dia Set Apa yang kamu inginkan? No Bicara information about potion Kalian pilih buat potion Apa Kamu sedang membawa semua bahan-bahannya Potion apa yang kamu buat Oke, kita lihat dulu ya Sini empty bottle ke 4 Berubah, gue 6 Eh, 36, sorry Kita buat Kita buat blue potion Nah Ters Berapa banyak? Saya mau Nah, jadi kalian misalkan bawa sebanyak apapun Dia bisa kasih guys Jadi gak perlu mencek satu-satu Dapet satu, dapet satu, dapet satu Gak perlu So, gue pengen nyoba buat satu guys Saya mau meng-set angkanya Masukkan angkanya tidak lebih dari satu Setelah kamu batal Masukkan 0 Kurasa kamu dapat membuat 4 potion Oke, kita coba buat satu aja guys Set Oke Nah, ini ambillah Tapi ingat Ini overdosis bisa membunuhmu Overdosis Oke Tadi 36, sekarang 34 ya kan Ini blue pot gue sekarang ada 2 Dan botolnya kurang 1 Oke Coba kita lihat Ngisinya berapa ya Blue potion ini Ada gak sih keterangannya Lagi-lagi dia gak Menang-menangnya Gak ngasih keterangan guys Bos ini memberikan Sejumlah SP Terbuat dari blue hug Oke Kita buat Kita coba pakai 15,17 Lagi kita coba lagi Oke 13,25 Ya Berapa tuh Gak tau Gue males ngitungnya Soalnya Kalian bisa komen di bawah Angkatnya berapa Pokoknya setau gue Blue potion ini Dia lebih besar Ngiisinya daripada Grab juice Tapi ya Tergantung sih Soalnya barang dropannya Juga susah ya Blue hub Itu lumayan susah Sama Grab Kalau gak salah Kalian bisa Gue ada ide buat kalian Pas Nanti pas WOM muncul Kalian bisa vending blue pot Ini gue yakin Gue yakin Ini laris manis guys Laris manis ini blue pot Siapa tau buat Ada yang mau nambah penghasilan tambahan kan Oh iya guys Gue pengen info kalian Buat kalian yang udah join guild Atau yang mau join guild Sekali lagi Gue gak Bukannya menolak kalian Untuk join guild Tapi Udah member udah terlalu banyak guys Jadi ya Ini aja Gue kemarin sempet buat guild baru Kenapa? Karena gue pengen ketuanya Ini di priest gue Soalnya gue belum gak tau Cara ganti ketua guild guys Jadi gue buat guild baru Dan sekarang udah 26 per 28 Dan masih kesisa 8 Atau 5 5 sampai 8 orang Yang masih di guild yang lama Belum gue pindahin kesini guys Jadi saya sorry Kalau selama ini Gue bilang guildnya lagi full Karena kenapa Emang lagi bener-bener full guys Naikin Applenya juga gak lama Eh sorry Naikin Applenya juga lama soalnya Oke Jangan lupa Buat nonton live streaming gue Mungkin gue bakal live streaming Setiap malam Kalau gue sempet ya guys And Ya Gue rasa videonya terlalu pendek Oke Gapapa lah Yang penting informasinya dapet Semoga kalian Informasi dari video-video gue selama itu Membantu buat kalian guys Yang baru pertama main R.O Atau yang pengen tau cari sesuatu So Jangan lupa Jangan lupa buat like guys Like Kembali lagi gue selalu minta Jangan lupa buat like video gue Jangan lupa buat subscribe channel gue Atau penanganan Biar kalian tau video kelanjutan yang gue upload Biar gue semangat bikin video Dan jangan lupa buat dukung YouTubers Indonesia Oke Thanks for watching guys Sampai kita mau video selanjutnya See you next time Bye 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 bye